Oke, terakhir nih, Pak, dari Pak Tony dan juga dari OLAX. Tujuan kedepannya seperti apa sih, Pak, dari OLAX sendiri dan juga produk terbarunya? Kita masih sama sih, misi-misinya kita harus menjadi pilihan utama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, jadi kalau mau beli gadget, belinya OLAX. Jadi kita pengen fokus ke situ. Terus ke depan, kalau seperti yang sudah dilihat display-nya, kita juga akan fokus, lebih fokus lagi ke nggak cuma IOT ya, jadi mungkin kita banyak berita TWS, TWS, Smartphone, Homebox. Kita akan mulai merambah juga, lebih fokus lagi ke smartphone aksesoris. Jadi mungkin bisa dilihat, kita udah mulai banyak koleksi powerbank dan juga kabel. Kabel charge dan juga adapter. Adapternya memang, ini sebenarnya adapternya juga bisa dibilang baru yang memang sudah support VOOC dan juga 20-wat dan mungkin bisa dilihat. Dan juga ada kabel-kabel. Kabel juga kita udah mulai merambah sih, jadi dari USB ke C, dari USB ke micro, USB ke lighting, atau C ke lighting dan lain-lain. Itu semua juga, kita sudah akan mulai fokus ke arah sana. Jadi nggak mau fokus di IOT terus, tapi smartphone aksesorisnya juga kita mau fokusin juga. Sama nggak lupa soal itu, cutting scene. Jadi ini juga kita masih fokus terus di sini, karena bisa dibilang oleh salah satu, apa ya, trendsetter ya di bidang untuk cutting mesin ini. Jadi memang mau anti-gores dan apapun, semua siap, hanya dalam waktu 30 detik. Jadi tinggal pilih mobilnya apa, desainnya kayak apa, masukin, tinggal cutting, tinggal tempel. Nanti, jangan lupa ya, dipalak aja tuh, kakak-kakaknya tuh, semuanya ada baju hitam. Dipilih aja itu desainnya ya, biar bisa langsung. Mudah sih ya, Pak. Oke, jadi ke depannya mudah-mudahan semakin baju dan semakin sukses ya, Pak. Siap. Aminan. Selamat menikmati.